Satu lagi tadi, sudah dijawab paksa tanggal 28. Jadi siang ini nanti Pak Isma Waji berkoneksi dengan tadi LIM, AO, siang ini untuk bisa mengantisipasi tanggal 28. Dan seterusnya, mungkin kita pecah dengan konsep reaksi dan penguruhan-penguruhan kali, Pak. Mudah-mudahan tidak terbebani, tidak datang lagi saling ke Jakarta. Secara situ. Menurutkan para grup, para BGB, masing-masing, yang pertama adalah berkaitan dengan pembahasan teknologi modifikasi cuaca. Jadi kami, TNB Jakarta, kerjasama dengan BPB, Brain, TNI AU, kita akan membahas kemungkinan modifikasi cuaca apabila terjadi cuaca ekstrim di Jakarta. Yang pertama, yang kedua adalah berkaitan dengan belajar dari kejadian gempa di Cianjur. Tentunya tadi sampaikan oleh Pak Bapak Gubernur, bahwa bangunan-bangunan harus kembali kita pantau. Kembali kita cek keberadaan gedung-gedung bertingkat maupun gedung-gedung yang lainnya yang mungkin harus kita pantau kekuatan gedungnya. Saya-satunya tadi Pak Bapak Gubernur sampaikan berkaitan dengan pembangunan sekolah-sekolah baru, misalnya di Jakarta, yang juga harus dimasukkan insur ketahanan gempa. Seperti ini bekerjasama dalam PT SP dan lain-lain. Yang ketiga, berkaitan dengan sinergi penampilan-penampilan perbincangan di Jakarta antara BNPB dengan BNPBD. Yang keempat adalah berkaitan dengan program-program kerjasama selanjutnya yang nantinya bisa kita kerjasamakan untuk bisa dilaksanakan di BNPB Jakarta. Intinya kita ke depan ingin Jakarta punya ketangguhan dalam menghadapi bencana. Kira-kira demikian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.